Hai kawan, ada info baru nih Bagi kalian yang ada MCP imun atau Java dan MC Windtime Bedrock dengan harga yang merakyat Kalian bisa aja check instagramnya at Facebook Shop Disana menjual MCP original sampai Java dengan harga Rp 25.000 Beruang cek diskonserba Rp 25.000-nya di instagram at Facebook Shop Bawa deh Oke, hai, kembali lagi di Subsur Channel Di video kalian itu kita bakalan nge-review shader lagi Shader Minecraft PA atau Bedrock Edition di 119.11 cuy Atau di Minecraft terbaru yang support Render Dragon Nah disini gue bakalan nge-review lagi shader yang support Render Dragon Yang bisa langsung pake atau di MCPack Dan juga ringan, cocok untuk survival dan cocok untuk low-end device cuy Nah jadi karena shadernya tuh ringan Jangan berharap bahwa shadernya tuh sangat realistik Ya paling mentok-mentok agak realistik Tapi masih kayak vanilla-vuny lagi tuh cuy Nah jadi di video kali ini tuh gue bakalan nge-review 2 shader aja Nah biasanya kan 3 gitu kan atau 6 Disini 2 shader aja Karena disini gue bakalan nge-review untuk Render Dragon aja cuy Non ray tracing Nah ada yang bilang bang Kalau review shader jangan pake ray tracing Bang yaudah nih Gue gak pake ray tracing Jadi kita bakalan review 2 shader aja cuy Nah disini BTW ini ada Minecraft collab sama Spongebob cuy Sangat mantap sekali dah Ini adalah kartun gue sebelum berangkat sekolah guys Spongebob squarepants gitu Nah disini kalau kita klik jadi disco Spongebobnya disco guys Ini mengacau Squidward sekali ya Oke disini langsung aja kita bakalan lihat Untuk shadernya tuh kayak gimana Nah disini yang pertama kita bakalan coba Peacock shader Peacock shader Nah pokok begitulah nama shadernya cuy Dan disini untuk auturnya tuh garing TZY ya Sepertinya untuk auturnya adalah propler gitu loh Nah disini kita langsung aja mencoba shader ini guys Oke kita bakalan coba di map Nah kita pake yang sheet aja kali ya Kita bakalan coba pake yang sheet mana ya Sheet kelimanya aja cuy Nah disini gue ada review sheet juga Kalau bisa cek aja di video gue sebelumnya Itu gue ada review sheet Sangat mantap sekali Sangat bisa dicoba Untuk suhu kalian bisa coba juga Untuk building juga mantap cuy Nah disini kita sentuh shadernya tuh Kayak begini di awal itu Kayak begini cuy Sangat mantap Ini masih merender ya Bentar dulu guys Nanti aku nyanyi guys Nah ini udah gak ngelag Ini sangat mantap Wadidaw Anj** keren Anj** wadaw gitu Gak tau bang ngomong apa Keren banget cuy Sini untuk shadernya tuh Iya masih vanilla-vanilla gitu Tapi dari fognya tuh Sangat mantap Mirip-mirip kayak Adin FE2 Tapi ini ada perbedaan Yang pertama itu Di airnya tuh Agak beda dari Adin FE2 cuy Sini kayak agak pudar gitu Dari Pencahayaannya tuh agak pudar Kalau di Adin FE tuh Lebih agak kekuning-kuningan gitu cuy Walaupun dari fognya itu sama Kayak kuning-kuning gitu Tetapi dari pencahayaan wordnya Atau blok saturasi dari bloknya itu Ini lebih agak pudar cuy Kalau gak salah kayak gitu ya Kalau di Adin FE2 Kalau gue liat Itu agak lebih terang Dan agak lebih kuning cuy Disini kalau di airnya tuh Terlihat kayak agak pudar gitu Kita coba Menyelam Apakah yang terjadi Kalau diselam Diselam gitu Kalau kita menyelam itu Agak lebih terang gitu Ya kayak vanilla-vanilla gitu Gitu guys Nah guys Disini kita kesini Nah disini juga Kalau bisa lihat Untuk pencahayaan dari mataharinya itu Atau sinar mataharinya itu Sangat realistik Dan bulat Dan juga disini Untuk awannya itu Sangat mantep sekali Tapi Btw disini Awannya tuh Gak ada kayak awan kotak-kotak gitu Jadi awannya itu Hanya awan kayak PNG gitu Kayak gini Tapi rumah sekilas Sudah sangat mantep Kalau kalian pengen main survival Sangat wadidaw Keren an*** guys Oke disini Kalian bisa lihat Untuk leftnya itu Selain left Di grassnya itu juga Bergerak Tapi seperti biasa Di grass itu Biasanya pergerakannya Gimana ya Agak patah-patah gitu Kalau di daerah leftnya ini Sudah sangat smooth Sekali untuk pergerakannya Kalau di grassnya kayak gini cuy Tuh agak patah-patah gitu Tapi ya sekilas Sangat mantep Ini mengingatkan gue Sama gerakan di Vanilla Fuset gitu cuy Seadar Vanilla Fuset Sudah lama sekali Abang Vanilla ini Tidak mengupdate shader Ini ya cuy Oke disini sekilas Untuk shader itu kayak gini Kita bakalan coba Witherin Oke kita berada disini Nah kalian bisa lihat Oh beda lagi ya Nah kalau tadi itu Kayak agak buram-burem gitu Kalau kita udah kesini Untuk vibrance Atau saturasi lah Lebih kesaturasinya itu Masih agak pudar Cuman itu Untuk warna itu Hijau itu agak beda cuy Agak hijau-hijau soft gitu Enggak agak kekuningan gitu Nah disini Di daerah jungle bayam Kayaknya cuy Nah disini kalian bisa lihat Grassnya itu Enggak Biasanya kan untuk shader Kebanyakan shader Itu di grassnya itu Hijau Cuman agak kekuningan gitu cuy Tapi disini hijau itu Emang hijau soft gitu Gimana hijau clear gitu lah cuy Oke disini Pas hujannya itu kayak gini Enggak terlalu gelap juga Dan agak warna biru-biru itu Dan untuk awannya itu Agak warna pudar Abu-abu gitu lah Dan untuk percikan airnya itu Kalau enggak soalnya Ini masih default Enggak ada yang Kayak default Tapi itu lebih soft gitu Itu pecahayaannya Nah sekilas begini Kita bakalan coba time night Oke Kalau di time night itu Kayak gimana Kita bakalan coba Lihat disini guys Nah seperti biasa Seperti shader vanilla Kebanyakan Untuk di time night itu Enggak terlalu Gelap-gelap juga Nih Kalian main survival Di malu hari Sudah sangat mantap Tuh Kalian bisa lihat itu Untuk mataharinya itu Masih terlihat Bulannya mana Nah ini bulannya cuy Bulannya itu Dan matahari itu Sangat-sangat amat Realistik guys Nah disini kita bakalan Coba lihat torsnya Itu gimana Torsnya itu Oke Dari torsnya ini Kayak begini Kayak masih default Dari minecraft Dia enggak terlalu kuning ya Begitulah untuk tors Atau pencahayaan Dari sini Kalau shader dan dragon Kebanyakan Untuk pencahayaan itu Enggak terlalu Gimana ya Enggak terlalu mencolok Kayak shader all gitu Tetapi Untuk shader dan dragon Kebanyakan Amat sangat ringan Guys Nah begitulah Dari shader ini Oke kita bakalan lanjut lagi Ya atau sekali lagi dah Kita bakalan coba di sunset Ya sunset mungkin Tuh ini untuk evo Folknya itu Sangat amat mirip Sama aden ev2 cuy Ya mungkin dari Coloring mapnya aja Yang berbeda tuh Dan juga dari Pergerakan ininya Itu agak beda juga Kalau kalian suka Dengan shader begini Silahkan link Download ada Di deskripsi guys Itu terbakar Api asmara Anjah Itu zombie-nya Terbakar ya Oke Disini kalian bisa lihat Pas sunsetnya itu Kayak begini Nah awalnya itu Untuk warna oranye Itu enggak Lebih ke kuning lah Awalnya itu kuning Lama-lama menjadi Agak oranye guys Nah disini untuk Mataharinya itu Ketutupan sama Ini Pohon jungle guys Jadi enggak terlalu terlihat lah Nah fokus lagi Kayak begini Untuk sunsetnya Dan kita bakalan lanjut Ke shader terakhir Atau shader kedua Nah untuk shader kedua ini Ada beberapa pilihan Kita bakalan coba Saja langsung Lihat Let's go Oke disini untuk shader kedua Adalah Vogue enhancement With care Version 1.7 cuy Disini Autornya Vogue tile Dan ada Youtube nya juga Kalian bisa lihat Atau kalian bisa cek Aja di deskripsi Oh ini banyak juga cuy In setting To Tech effect Ada Ya berbagai macamnya Ada deep dark Made the deep dark Kayak Ya Pokoknya begitulah Nah disini Gimana sih Nah disini juga ada settingannya Dan banyak banget settingannya cuy Bentarnya ada motor Nah disini ada Satu Ada yang namanya Vogue super trick Raine fog Vogue 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 super trick Raine fog For device Not using renderagen Nah ini yang enggak Ada renderagen nya Atau di 1.17 1.18.12 Yang belum support renderagen Yang bakalan gue bahas ini Cuman 2 Tapi kalau kalian pengen Nyobain semuanya Silahkan coba sendiri cuy Disini gue coba 2 aja Karena dia ada bacaan With new sun and moon Gitu cuy Gue bakalan coba Karena dia baru gitu kan Nah disini ada 2 pilihan Itu adalah Super Super trick Raine fog Dengan Normal Raine fog Nah disini karena ada bacaan With new sun and moon Dan juga Support renderagen device Nah jadi kita bakalan coba ini Kita bakalan coba di normal dulu Nanti kita bakalan coba di super trick Apa perbedaannya tuh Kayak gimana bang Kita bakalan coba cek Saja langsung Dan gue bakalan pake di map tadi aja Kayaknya keren di map tadi cuy Let's go Oke udah masuk ke map nya Dan beginilah suasananya Nah silahkan jadi coloring world nya tuh Kayak begini cuy Untuk fibrous nya tuh agak Tinggi ya Tapi lumayan agak gelap Untuk shadow nya tuh Kerasa agak gelap gitu cuy Nah disini kalian bisa lihat Saja untuk left dari jungle nya tuh Kayak gitu Agak hijau Hijau Nah ini Agak hijau kekuningan Nah disini gue bilang Agak hijau kekuningan cuy Kalau tadi ya Di shader pertama tadi tuh Hijaunya tuh agak soft Dan pure hijau Kalau ini adalah Hijau agak kekuning-kuningan cuy Walaupun Lebih dominan ke hijau sih Tapi masih terlihat Kayak ada kuning-kuningnya gitu Nah disini tuh Fog nya itu kayak begini Kayak normal gitu Cuman agak lebih tebal Dari biasanya Dan juga cloud nya tuh Pake cloud cloud kotak gini guys Nah ini cloud cloud render dragon tuh Kayak gini Dan cloud nya tuh Agak banyak gitu ya kan Agak banyak Dan bervariasi cuy Lumayan keren dah Oke disini untuk akhirnya tuh Kayak gimana Kalau tadi tuh ada motif Kalau ini tuh Masih kayak default dari minecraft Cuman Dia tuh agak Terang gitu ya cuy Atau agak transparan gitu Kita coba lihat Di bawahnya itu Oke untuk di bawahnya sama saja Kayak di shader pertama tadi guys Oke disini Apalagi yang bedanya Oke kita bakalan coba Di tempat itu tuh Di bayam mesa Nah baru ingat Gue nama bayamnya mesa Dih kemarin Gue cari apa Nama bayamnya Ya gue gak cari di google sih Cuman Hanya mengingat deh Kayaknya Kenal nih bayam Tapi apa sih namanya cuy Nah ternyata sekarang Akhirnya sudah kenal guys Oke disini ada Sebuah pulau Danau lah Nah di sebuah danau ini Ada dua macam warna Air cuy Disini lebih kayak ke biru Eh tiga deng Nah disini tuh Airnya tuh agak biru-biru gitu Lebih Ya biru-biru biasa Kalau disini tuh Agak kehijauan Biru-kehijauan Dan disini tuh Lebih kayak gelap gitu cuy Atau Lebih tepatnya tuh Biru ke abu-abuan gitu cuy Nah disini Kalau di bayam mesa Itu bakalan berubah Untuk fontnya tuh Jadi agak lebih kuning Dan lebih kayak Gersang gitu cuy Tapi kalau kalian pergi disini Itu bakalan Jadi warna biru guys Nah pokoknya begitu Kita bakalan lanjut Ke model yang kedua Itulah super thick tuh Perbedaannya apa dah Langsung saja kita lihat cuy Atau With the rain dulu Karena Tadi ada bacaan Kalau Rens cuy With the rain Kita bakalan coba lihat Perbedaannya nanti Atau malam juga Kayaknya malam Gak sama kayaknya cuy Kita coba dua ini aja dah Nanti kita bakalan coba lihat Untuk di option selanjutnya Itu kayak gimana Oke disini Kalau pas hujannya tuh Kayak begini cuy Gak terlalu gelap Ya ini lebih terang Daripada seda pertama tadi Kalau kalian pengen Cari yang lebih terang Ya coba Seda ini Kalau gak salah tadi Lebih terang ini dah Atau sama aja cuy Agak membingungkan Soalnya gak Sama-sama agak terang Tapi menurut gue sih Menurut gue pribadi Agak terang yang ini nih Kalau sekilas gue liat Nah Pokoknya begini Dan untuk percikan airnya tuh Lumayan agak soft gitu Kalau untuk percikan airnya Kayaknya sama Kayak yang tadi guys Iya deng Kayaknya sama yang kayak yang tadi guys Nah oke lah Pas hujan itu kayak begini Kita bakal lanjut ke option kedua cuy Oke udah masuk ke mapnya Dan perbedaannya tuh apa Menurut gue Kagak ada perbedaan Menurut kalian perbedaannya apa Oh disini agak gelap cuy Pas untuk di rain Itu fognya tuh Bakalan lebih tebal gitu cuy Nah menurut gue sih Lebih mending Yang pertama Lebih mending yang kedua Kalau gue soalnya tuh Untuk pas hujan itu Terlihat kayak Ada kabut-kabutnya gitu cuy Atau fognya tuh agak lebih tebal Kalau untuk option kedua Nah kalau kalian pengen pas hujan Tapi pandangannya tuh masih luas Kalian bisa pakai yang pertama saja cuy Oke kita bakalan coba lihat Pencahayaan pas siangnya tuh Kayak gimana Apakah sama kayak yang tadi Nah disini kalau sekilas gue liat Agak beda sih Agak beda sih Dari awannya tuh Kalau yang pertama itu Dia tuh untuk awan tuh Agak lebih putih cuy Menurut gue sih begitu Atau kita coba ke sono Tadi kita kesini kan Untuk melihat awan guys Menurut kalian sama atau gimana Kalau gue sekilas Yang option pertama tadi itu tuh Agak lebih putih guys Kalau ini tuh agak lebih Biru ke hijau-hijauan Dan ini juga Ya lebih hijau itu cuy Kalau untuk yang pertama tadi tuh Agak lebih biru Atau sama aja Oke kita bakalan coba lihat Di mesanya tuh kayak gimana Nah kalau di daerah bayam mesa Itu kayak begini cuy Agak oran sih menurut gue Daripada yang pertama tadi Tuh kalau menurut kalian gimana lah Kalau sekilas menurut gue Lebih oran di option kedua Daripada option pertama cuy Oke disini kalau untuk sunsetnya begini cuy Agak lebih gelap ya Kayaknya malamnya agak lebih gelap Tapi kita tunggu saja guys Oh ya tadi kita belum coba malam cuy Kita masih coba yang siang dan hujan Nah disini kalau malamnya kayak gimana Apa gelap dari shader pertama guys Nah disini Kalau untuk sekilas sunsetnya tuh Udah agak lumayan mantap Agak mirip-mirip Shader pertama Sama shader kedua untuk sunsetnya Pas awal-awal tuh Dia bakalan agak oran kekuning-kuningan Tapi udah mataharinya kebawah Dia tuh bakalan oran itu agak peka cuy Kita time night aja Time pake midnight Nah disini kalau malamnya Menurut gue ini agak lebih gelap Daripada shader yang pertama tadi cuy Oke disini Nah jadi kalau karena ini agak gelap Untuk pencahayaannya tuh Jadi lebih agak terang cuy Nah begitulah kalau misalnya Word kalian pas malam itu agak terang Untuk pencahayaan tuh gak efektif Karena di pencahayaan tuh Gak terlalu kerasa cuy Untuk shader yang malamnya agak gelap gini Lebih efektif pake toss Kalau pake toss itu Untuk cahayanya tuh lebih keliatan Nah pokoknya begitu Dan inilah dua shader yang ringan Yang gue review di video kali ini Kita bakalan closing saja Ini gue udah ngomong kayak gimana Beli bergitu cuy Agak ngebacoy Lumayan banyak ngebacoy gue Oke guys bersama Steve disini Terima kasih yang sudah menonton Yah kalau kalian suka dengan gue review shader kayak gini Jangan lupa like-nya Dan jangan lupa subscribe Dan share ke temen-temen kalian juga Kalau temen-temen kalian nyari shader yang kayak begini cuy Shader ringan yang support di render dragon Silahkan share saja ke temen kalian Oke jadi video sampai disini dulu Sampai jumpa di video berikutnya 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 Dadah